Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Dior Finsa Dewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa adanya, tapi banyak diskon. Intro Ya teman-teman semua, di video kemarin kita sudah bahas soal harga fix di bulan April untuk seluruh line app Suzuki, terutama untuk Suzuki XL7 dan Suzuki All New R3. Kenapa itu dulu yang saya buat? Karena saya sangat paham betul, untuk menjelang lebaran ini, pasti segmentasi mobil tersebut yang paling banyak teman-teman cari untuk kebutuhan mobil baru di hari rayanya. Nah, oleh karena itu, kalau kemarin kita sudah bahas tentang harga on the roadnya, kali ini kita bahas untuk paket kreditnya terutama di DP-DP minim, di DP di angka kurang lebih sekitar 15%. Nah, saat ini juga kita akan bahas satu tipe mobil dulu, yaitu Suzuki XL7. Namun, kita akan bahas mulai dari tipe Z-DP minimnya berapa, sampai dengan yang terbaru Suzuki XL7 Alpha FF. Berapa DP-nya, dan berapa angsurannya untuk 5 tahun, kini kita akan bahas tuntas di video kali ini. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang pertama kali datang ke channel ini, sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya Dio Alvin Sadewa, saya marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobil Suzuki-nya, selagi masih di wilayah Jabodetabek, Karawang hingga Serang, atau yang masih tercover di plat B, F, A, dan T. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas untuk paket kredit DP minim Suzuki XL7, mulai dari tipe Zeta, sampai Suzuki XL7 tipe Alfa FF. Kita mulai aja dari Suzuki XL7 Zeta manualnya. Suzuki XL7 Zeta manual DP 15% kalian hanya cukup membayar DP 17 juta dengan angsuran 5,7 juta selama 5 tahun. Itu untuk Suzuki XL7 Zeta manual. Nah, bagaimana dengan untuk Suzuki XL7 Zeta yang metiknya? Suzuki XL7 Zeta metik di sini DP 15%-nya adalah bayarnya cukup 18 juta dengan angsuran 5,9 jutaan selama 5 tahun. Itu untuk XL7 tipe Zeta. Sebelum kita lanjut ke Beta, tolong di-subscribe dulu dan dinyalakan loncengnya agar kalian dapat informasi terus-menerus tentang pengadaan mobil baru Suzuki serta tips and trick untuk pengendaraan mobil baru Suzuki-nya. Sekarang kita lanjut di Suzuki XL7 tipe Beta. Suzuki XL7 Beta manual DP 15%, kalian hanya cukup bayar DP sebesar 19 jutaan dengan angsuran 6,8 jutaan selama 5 tahun. Untuk Suzuki XL7 Beta metik, ini nih yang barangnya paling banyak nih, Beta metik. Kalian hanya cukup bayar DP 20 jutaan dengan angsuran 6,3 jutaan selama 5 tahun. Suzuki XL7 Beta memang paling banyak stoknya. Oleh karena itu, dari DP yang tadi saya sebutkan, kalian mau kurang berapa lagi? Tinggal hubungi saja ke nomor telepon yang ada di bawah ini, 08778 508 4696. Saya di Olvin Sadewa, saya bisa bantu pelayanan mobilnya. Yang penting, masih wilayah Jabodetabek, Karawang hingga Serang. Sekarang kita lanjut lagi ya, untuk promo DP minimnya si Suzuki XL7. Setelah tadi kita bacakan untuk Suzuki XL7 Zeta dan Suzuki XL7 Beta, kali ini kita masuk ke line up Suzuki XL7 tipe tertinggi, yaitu Suzuki XL7 Alpa. Kita mulai dari Suzuki XL7 Alpa Manual. Suzuki XL7 Alpa Manual, di DP 15%-nya, kalian hanya cukup membayar 21 juta rupiah dengan angsuran 6,3 jutaan selama 60 kali atau 5 tahun. Dan Suzuki XL7 Alpa Matic-nya, kalian cukup membayar DP sebesar 22 juta rupiah, kalian bisa mengangsur selama 5 tahun dengan angsuran 6,5 jutaan. Itu di Suzuki XL7 Alpa. Nah, sekarang kita masuk ke Suzuki XL7 Alpa FF atau Finest Foams untuk varian terbaru dari Suzuki XL7. Untuk DP minim si Suzuki XL7 Alpa FF atau Finest Foams-nya adalah manualnya kalian cukup bayar 30 juta dengan angsuran 6,6 jutaan selama 5 tahun. Dan untuk Suzuki XL7 Alpa Matic FF atau Finest Foams Limited Edition-nya, kalian hanya membayar 31 jutaan dengan angsuran 6,8 jutaan selama 5 tahun. Tentu syarat dan ketentuan berlaku dan yang paling utama syaratnya adalah kalian harus bebas dari BI Checking untuk bisa pakai DP 15%. So, berapa angsuran dan DP-nya jika kalian punya uang lebih dari itu atau misalkan mau DP 50 juta, 100 juta, 150 juta, kalian cukup WhatsApp ke nomor telepon yang ada di bawah ini. 0877-8508-4696 saya Dual Vinsadewa saya siap ngebantu pengadaan mobil baru Suzuki teman-teman semuanya. Jadi, tunggu apalagi pemesanan mobil baru Suzuki-nya, saya tunggu pemesanan mobil barunya, apalagi kalau misalkan teman-teman ada rencana untuk pakai mobil baru pada Hari Raya Idul Fitri 2022 ini. Segera pesankan nomor telepon yang ada di bawah ini agar proses STNK-nya masih keburu sebelum dipakai untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri 2022. Dan saya mengucapkan buat teman-teman yang sedang berpuasa, mudah-mudahan puasanya lancat dan dikuatkan selama menjalani ibadah puasanya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini setiap mobil impian teman-teman semuanya bisa tercapai. Dan satu lagi, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di-subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil Suzuki-nya. Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya selalu agar dapat notifikasi terus-menerus tentang update terbaru mobil baru Suzuki-nya. Saya Jual Tisa Dewa, sampai jumpa di video-video mobil Suzuki lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.